hai oke so hari ini saya akan ajar kamu macam mana merekod kamu punya transaksi jualan di go e-commerce ok so saya harap student sudah register di laman web ini ok LMS go e-commerce so di sini adalah tempat anda untuk merekod transaksi jualan kamu so ini adalah individu punya kerja ya Oke so mula-mula kamu klik di sini report sales Oke bila kamu klik sini so inilah Hai Oke so kamu akan dapat di sini Oke so pastikan yang ini Hai yang ini kamu rekod kamu punya jualan so pastikan kamu klik offline Oke so dia akan kosong lah marketplace adalah kosong so di sini kamu letak berat bila transaksi jualan kamu ok let's say lah tarik ini ok kamu kena letak jumlah kamu punya sales ok sales individu ok let's say lah kalau kamu dapat 100 ringgit ok 100 ringgit bahagi dengan ahli kumpulan kamu lima orang so setiap orang akan merekod 20 ringgit per individu so 20 ringgit ok jualan nasi lemak contohlah ok so kamu boleh klik sini sales sales ok so dia akan rekod otomatik di sini dalam kamu punya company name ok so ini adalah company name kamu lah kalau kamu mesti letak ok so inilah sales dia ok so di sini contohnya kamu kamu punya expenses so let's say lah production so subkategori dia mungkin stationery komputer keada ok ataupun goods lah ok ini cost per unit kamu so cost per unit kamu adalah raw material lah ok 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 berapa cost per unit kamu ok ok let's say lah cost per unit kamu adalah 10 ringgit ok ini adalah cost bahan mentah masih lemak ok so kamu submit ok so dia akan otomatik kira kamu punya profit ok dia otomatik akan kira profit kamu ok so inilah dia dia akan otomatik kira profit kamu ok so kamu boleh cek kamu punya transaksi di sini ok loading ok so ini adalah kamu punya total sales total sales per individu ini adalah cost bahan mentah kamu lah 10 ringgit ok so ini adalah contoh transaksi kamu lah so kalau kamu ada type silap kamu boleh delete lah ok kamu boleh delete ok ok dan juga kamu export dan juga print lah ok so pastikan contohnya kamu ada cost marketing ok so ini business marketing dia ok contohnya kamu buat flyer ok ok printing so sekian ok kamu letak jumlah print harga printing tu lah ok so let's say lah 10 ringgit ok harga 10 ringgit tu harga printing tu lah ok itu ada 10 ringgit tu ada 10 ringgit ok bahagi dengan 5 orang so lima orang tu setiap individu tu kena type 2 ringgit ok ok so klik ok so save so itu udah lah ok so kalau kamu ada gaji letak gaji dia ok 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 gaji hari adalah contohnya 1 ringgit so kamu klik 1 ringgit ok ok so dia akan automatically kira profit tu ok 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 kamu punya personal kalau kamu sudah register kamu akan punya personal akan terpapar disinilah kamu akan terpapar disini and then yang ini yang saya maksudkan kamu punya business untuk business profile ini adalah kamu punya business setiap pelajar kena record company name sama kita klik dia akan terpapar beginilah ini setiap pelajar setiap ahli kumpulan kena record nama company itu sama ini adalah salah satu contoh type of business adalah kita ada sedang berhad PLT dan juga enterprise pelajar kena klik pilih PLT partnership sebab kamu menjalankan peniagaan kamu dengan ahli-ahli kumpulan kamu melalui akan kongsi kamu so kita pilih PLT ok so ini standardized lah and then business role ini terpulang kepada kamu ke mana kamu yang adalah business owner service owner ok role seller agent tolong orang mempromosikan produk mereka dropshipper ok so ini terpulang kepada nature of your business ok so macam yang ini product owner lah so letak facebook page kamu ok ini boleh skip lah nombor 11 dan company registrations kamu boleh skip and then ini business kategori so pilih mengikut nature of your business ok so macam ini adalah lifestyle so klik klik sini and then yang ini adalah sub kategori dia macam ini adalah tourism so klik so kalau kamu ada instagram letak di sini kalau kamu ada website ataupun blog letak di sini ok lepas itu submit so dia akan automatically update kamu punya profile ok kamu punya business profile ok so itu sahaja so saya harap kamu boleh paham sampai jumpa Terima kasih.